Masih menyaksikan jurnal siang proses evakuasi ekor pesawat Air Asia KZ8501 di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Neysia Megawati dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Ya Neysia, apa alasan ekor pesawat dipotong dan apakah ini tidak akan mengganggu proses investigasi? Ya, jakir mengenai alasan ekor pesawat yang dipotong karena dipotong nanti akan berbagai beberapa bagian karena belum ekor pesawat, ukurannya begitu besar, dimensinya sekitar 10 meter, kali 5 meter, kali 3 meter dan tidak cukup untuk disimpan di gudang di Pelabuhan Kumai. Akhirnya diputuskan untuk dipotong terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam gudang. Sementara itu pihak KNKT atau investor KNKT, Nucah Yautomo, menegaskan bahwa pemotongan ekor pesawat tidak mengganggu investigasi karena pemotongan juga pihak tim KNKT sudah punya polanya masing-masing dan tim KNKT sudah mengetahui bagian mana yang karena rusak, karena jatuh dan tertimbun atau berada di desa laut atau bagian mana yang memang dipotong karena bagian-bagian tersebut sudah diketahui. Dan ada beberapa juga bagian yang tidak perlu dipotong, ini pun juga tim KNKT sudah mengatakan bahwa pemotongan tidak mengganggu investigasi dan karena mereka punya polanya sendiri sehingga ekor pesawat mau tidak mau dipotong dimulai pada pagi ini karena tidak memuat ke dalam gudang. Dan nantinya setelah ekor pesawat berhasil dipotong dan masuk disimpan di dalam gudang nantinya ekor pesawat bersama dengan serpihan dan juga puing-puing dari pesawat Air Asia KZ8501 akan dikirim ke Jakarta, ada dua senario apakah melalui jalur udara atau jalur laut lalu nanti akan disimpan juga di Jakarta, kira-kira di gudang di trenel haji di kawasan Jakarta Timur untuk selanjutnya diinvestigasi pihak KNKT. Sementara itu memang untuk pemotongan sendiri sekarang yang mengetahui dan punya pemenang mengenai atau dipindahkan oleh pihak Tim Sargabungan setelah berada di daratan seperti ini nantinya ekor pesawat merupakan punya pemenang dari KNKT untuk selanjutnya diinvestigasi. Ini ekor pesawat cakri memang beratnya kira-kira sekitar 10 ton dimana proses pemindahan dari kapal kresonik sendiri ke daratan atau di belakang di Pelabuhan Kuma ini prosesnya begitu panjang kira-kira memang kemarin kapal kresonik tiba atau merapat di Pelabuhan Kuma sekitar pukul 4 sore namun untuk pemindahannya sendiri sekitar 4 sampai 5 jam karena pihak dari KNKT dan juga Tim Sargabungan yang lainnya membutuhkan waktu yang sangat harus teliti karena harus memakai ikan tai-tai tersebut ke badan pesawat atau ke ekor pesawat sehingga ketika kemarin di atas krim berhasil di-uput tapi tidak muat ke atas truk akhirnya kemarin malam ekor pesawat ditaruh dulu lalu ditupi oleh pakai terpal lalu diputuskan pada pagi hari ini untuk dipotong sementara itu untuk proses dari pemotongan kita baik media maupun warga di sekitaran ekor pesawat memang dijaga atau ada pagar sehingga warga ataupun pihak media dan juga pihak lainnya tidak diperkenankan untuk mendekat ke ekor pesawat hal ini berbeda kalau kemarin warga atau juga media masih bisa melihat bagaimana ekor pesawat tapi mulai pagi ini diserilkan di daerah atau di kawasan di ekor pesawat itu ditempatkan ya Nisha Basarnas mengatakan telah menemukan flight data recorder black box selanjutnya bagaimana proses untuk meneliti investigasi terhadap FDR setelah ditemukan ya benar sekali bahwa FDR atau flight data recorder sudah ditemukan oleh tim Basarnas yang sudah berhasil diangkat dan saat ini keberadaan dari FDR atau flight data recorder sudah berada di kapal negara jadayat milik Kemenhub dan nantinya rencananya ke pihak ataupun flight data recorder itu yang merupakan berisi mengenai data-data mengenai kemiringan dan juga ketinggian dari bagaimana situasi dari kapal tersebut sudah berada direkam di flight data recorder FDR tersebut nanti akan dipindahkan ke KRI Banda Aceh dimana saat ini di KRI Banda Aceh Panglima TNI Jendral Mudoko sedang menuju ke KRI Banda Aceh setelah FDR tersebut berada di KRI Banda Aceh menggunakan heli menuju ke lanut Iskandar Pakalanbun lalu langsung diberangkatkan ke Jakarta untuk selanjutnya diinvestigasi berbeda memang Cakri antara ekor pesawat dengan FDR karena FDR baru ditemukan langsung di bawah ke Jakarta sementara ekor pesawat dan sepihan-sepihan masih berada di Pangkalan Burini untuk menunggu sepihan yang lainnya untuk di bawah ke Jakarta memang masih ada Black Box ada dua FDR dan juga CVR atau Cockpit Voice Recorder dimana CVR sendiri sampai saat ini masih belum bisa diketahui tapi paling tidak memang tim Basarnab sudah mengetahui atau mendapatkan sinyal atau pinggir dan dipikirkan bahwa FDR ataupun CVR berada tidak jauh sekitar berada di bawah dari badan pesawat artinya jika FDR sudah berhasil ditemukan atau pinggir berada di sekitaran badan pesawat bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar bahwa badan pesawat akan segera ditemukan dimana kemungkinan besar juga bahwa jenazah yang sampai atau penumpang yang lain yang masih belum bisa ditemukan kemungkinan besar berada di badan pesawat yang kira-kira letaknya badan pesawat satu kilometer dari posisi ekor pesawat kemarin ditemukan hambatannya memang ada beberapa hal diantaranya adalah bahwa lautan ataupun dari kondisi arus laut itu sendiri menjadi hambatan bagaimana proses pencarian dan juga bisa saja badan pesawat tertimbun oleh lumpur sehingga ini tim penyelam harus membutuhkan ekstra hati-hati dan juga membutuhkan ekstra tenaga untuk bisa mencari dan juga memvalidasi dari frekuensi sonar yang diterima oleh sejumlah kapal dimana kemarin untuk dari pinggir loggetner ataupun sinyal yang mendapatkan ada tiga kapal yang mengetahui atau mendapatkan sinyal tersebut diantaranya adalah KM Jadaya, Barunajaya dan juga kapal Trisula Baik, terima kasih Neysia atas laporan Anda masih kami nantikan terus perkembangan evakuasi dan investigasi dari KIZ 8501 Pemirsa, Neysia Megawati melaporkan dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah